Kira Budaya Sarung Bati Dewa Sertimpa Peruntuhan Tembok Musola Jadi Borobudur di Padati Wisatawan Halo selamat pagi saudara Kopas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya Selain 3 selatan tadi berita tentang seorang PNS yang menjadi tukang tadah motor curian dan sejumlah peristiwa lainnya juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalongan kali ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Indopendam Terpercaya Baik saudara kita mulai Kompas Pekalongan hari ini dengan berita peringatan hari jadi kota Pekalongan yang ke-112 Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat termasuk wali kota dan pejabat lainnya mengikuti kira budaya dengan menggunakan sarung batik Penggunaan sarung batik ini untuk lebih menggairahkan produk batik di Pekalongan Festival sarung batik ini dilaksanakan dengan kira budaya yang dimulai dari depan Stadion Hugeng menuju Komplek Budaya Citayu yang berjarak kurang lebih 3 km Seluruh peserta menggunakan sarung batik yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga tampak menarik Iring-iringan dimulai dengan keretanya dinaiki oleh velikota, ketua DPRD, dan anggota Forkopim dan lainnya disusul dengan para peserta kirap dari berbagai instansi dan elemen masyarakat Ini sebagai salah satu kebangkitan sarung batik di Pekalongan dan tentu saja bisa menjadi satu tolak ukur di mana kita semuanya di dalam masalah apa namanya popularitas dari sarung batik ini tentu saja akan kita sebarang sehingga budaya memakai sarung batik di Kota Pekalongan ini menjadi satu kebiasaan dan mudah-mudahan kedepannya tentu saja bisa mengungkit budaya perekonomian Kota Pekalongan kembali Diharapkan dengan dilaksanakannya Festival Sarung Batik pada hari jadi Kota Pekalongan yang ke-112 ini bisa mengungkit sekaligus memangkitkan perekonomian para pengrajin batik yang jumlahnya cukup banyak di Pekalongan Awan Egus, Kompas TV, Pekalongan Suasana alun-alun kajian hari minggu lalu menjadi tampak lebih hijau tak hanya karena rumputnya tersiram hujan sebelumnya namun juga karena kehadiran anggota muslimat NU sejawa Tengah mereka menghadiri puncak peringkatan harlah muslimat NU ke-72 yang dipusatkan di Kajian sejumlah ulama kondang juga ikut menghadiri acara ini warga yang hadir ini tidak hanya dari Pekalongan dan sekitarnya namun juga dari berbagai tempat di Jawa Tengah seperti Purwokerto Tegal, Brebus dan sebagainya mereka tampak antusias mendengarkan tausia yang disampaikan ulama karismatik Habib Lutfi bin Ali bin Yahya bahkan ada yang rela mengikuti acara ini dari bawah panggung hadir dalam acara ini anggota DPR RI sekaligus Ketua DPJPKB Kabupaten Pekalongan Bisri Romli, Ketua PB Muslimat NU Jawa Tengah, Ismawati, Bupati Pekalongan, Asib Kolbihi dan lain-lainnya Asib mengharapkan agar peringatan harlah muslimat NU ini bisa semakin meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga sehingga pada ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan bersama Saya mengucapkan ahlan wasahlan marhaban behudurikum di kota Kajen Miki adalah ibu kota Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan terkenal badik Ibu-ibu yang dari luar kota jangan lupa beli badik Kalau duitnya enggak punya minta Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan Sementara itu Ketua Pemurus Wilayah atau BW Muslimat NU Jawa Tengah mengajak seluruh anggota untuk mempertahankan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Saya menyampaikan, saya mengajak kesetiaan Muslimat Nahdutul Ulama Pengabdian Muslimat Nahdutul Ulama Perjuangan Muslimat Nahdutul Ulama Secara keseluruhan Ini didasarkan atas dasar pengabdian Dedikasi kita Tanpa bertanya aku oleh oposokomuslimat Nahdutul Diharapkan ke depan para anggota Muslimat NU Juga bisa meningkatkan pengabdian kepada organisasi tanpa mengharapkan timbal balik Awanegus, Kompas TV, Bekalongan Bagi sebagian orang ke pantai bisa jadi liburan dan bersenang-senang Namun bagi sebagian lainnya Pergi ke pantai adalah membersihkan sisa orang yang liburan dan bersenang-senang Yakni sampah Hal itu dilakukan para relawan dan warga di pantai Sigandu Batang Dengan bermodalkan kereta dorong dan gerobak sampah Sekitar 150 relawan Yang terdiri dari Ormas, Palang Merah Indonesia atau PMI Relawan Badan Penanggulangan Bencana atau BBPD Dan masyarakat Menyampu bersih sampah di sepanjang pantai Sigandu Batang Pantai Sigandu merupakan satu di antara sejumlah pantai tujuan wisata utama di Kabupaten Batang Si yang dilakukan relawan ini merupakan bentuk dukungan Untuk pemkap setempat yang sedang fokus membenahi pariwisata Juga sebagai agenda pengabdian masyarakat dengan menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan nyaman Terutama bagi pengunjung Suryani, salah seorang relawan mengungkapkan Selama ini pantai Sigandu merupakan tujuan wisata favorit masyarakat Batang dan sekitarnya Namun kondisinya kotor Karena banyak sampah dari laut yang terbawa ombak Serta sisa dari para pengunjung pantai Selain di lingkungan pantai, relawan juga memiliki agenda yang sama Dengan melakukan aksi bersih sampah di gunung maupun di objek wisata yang ada di daerah pegunungan Harapannya dengan adanya kegiatan rutin yang digagas relawan Mampu menggerakkan masyarakat untuk senantiasa menjaga lingkungan terutama dari sampah Ari Himawan, Kompas TV, Batang Untuk Anda yang berada di pekalungan dan sekitarnya Kini kami hadirkan channel sholat selengkapnya Seorang warga tewas terkena ada runtuhan tebok Nantikan informasi selengkap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!